Pada kali ini saya membahas seorang yang dulunya orang ini seorang Kristen lalu ia mu'alaf Dan ketika ia sudah menjadi mu'alaf masuk Islam dan disana ia menjelek-jelekkan iman yang dia yakini sebelumnya Sudara apa yang terjadi ketika ia usai menghina dan melecehkan iman yang dia yakini sebelumnya? Inilah julikan videonya Kami penasaran dan pastinya umat Islam juga penasaran kan dengan pemuda Kristen yang satu ini Dimana dia memberitakan seorang mantan Kristen yang menjadi mu'alaf kemudian dia juga sekaligus menjadi ustadah Lalu dia mengatakan bahwa ustadah ini menghina agama lamanya Apa benar seperti itu? Mari kita buktikan Dan rasa penasaran kami yang kedua adalah apakah pemuda ini benar laki-laki atau malah perempuan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapapun manusianya pastinya menyukai kebenaran Bahkan orang-orang yang beragama maupun orang-orang yang tidak beragama sekalipun Pastinya menyukai yang namanya kebenaran Dan itu artinya menunjukkan bahwasannya kebenaran itu mutlak adalah produk Allah yang tidak bisa dipalsukan Namun adanya syetan mampu memalsukkannya karena itu banyak manusia yang tersesat Sesuai dengan sumpah syetan itu yang ingin dan akan selalu menyesatkan manusia atau anak cucu Adam Besok pagi mo, saya akan ke gereja lagi Plus Romo tak akan kasih bonus satu buah mobil BMW Anyar Grace Tapi dengan syarat temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik Nggak ada bu Saya bilang sama Romo, sini mo Saya bawa Injilnya Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah muslim Di dalam Injil Markus ada tertulis Inilah tuduhan yang pertama dari si pemuda Kristen ini yang mengatakan bahwa Ibu ustadah ini telah menghina Yesus dan kekristenan Bagaimana menurut kalian sahabat ofisial apakah hal itu benar? Ada-ada saja ya umat Kristen ini Mengatakan bahwa statement dari ustadah ini telah menghina Yesus dan kekristenan Padahal memang benar apa yang diucapkan oleh ibu ustadah mu'alaf ini Bahwasannya Yesus memang tidak beragama Kristen ataupun Katolik Tetapi Yesus memiliki keyakinan bahwasannya ia berserah diri hanya kepada satu-satunya Rob semesta alam atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan keyakinan Yesus ini Menurut Al-Quran disebut aslam Jadi jelas ya bahwasannya ibu ini tidak menghina Yesus Apalagi menghina kekristenan Dan mari kita dengar bagaimana tuduhannya yang kedua Nah ternyata yang kedua pun Tidak menghina kekristenan Karena umat Islam Mau-mau saja sih untuk mengucapkan Selamat hari kelahiran kepada Yesus Sebagaimana umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW Akan tetapi disini Kelahiran Yesus saja ternyata masih absurd Kelahiran Yesus tidak diketahui apakah benar tanggal 25 Desember atau bukan Kalau tidak percaya silahkan kalian tanya kepada pendeta kalian saja Maka dari itu Umat Islam tentunya haram menyematkan tanggal kelahiran seseorang yang bukan pada tanggal lahir yang sebenarnya Nah sampai disini sahabat Kristen paham kan Makanya kalian itu kalau punya agama juga dipelajari tentang sejarahnya yang benar Sehingga kalian tidak beriman secara buta Sampai-sampai tai kucing aja kalian kira coklat Nah mari kita dengar lagi bagaimana komentar makhluk jadi-jadian ini Yang kami tidak tahu apa sebenarnya gendernya Apakah dia pria atau malah wanita Silahkan ya sahabat netizen saja yang tentukan Dan komentarnya yang sudah kami dengar ternyata menunjukkan bahwasannya Dia tidak memiliki pendidikan Kristen yang mapan gitu ya Dia hanya sekedar ikut-ikutan dan mengimani sesuatu secara buta Ia berkata bahwa haram kalau ia mengucapkan selamat natal bagi orang Kristen Ia bertanya kepada pendeta Bahkan ia berkata ia akan memberikan hadiah satu mobil Kalau ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini Jikalau di Alkitab bahwa Yesus menyebutkan dirinya Tuhan Bagi teman-teman yang sudah mu'alaf Jadilah mu'alaf yang memberikan dampak bagi agama yang anda yakini Jangan menjadi kompor dan bahkan umerang Silahkanlah belajar memberikan dampak kepada agama yang anda yakini Dan janganlah bahas-bahas lagi terkait dengan kitab suci yang anda tinggalkan Ya tidak ada gunanya lagi dan tidak ada relevannya lagi untuk anda Bicarakan tentang hal itu Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Terima kasih telah menonton